Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Nabila Mojida dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membahas mengenai sistem kabinet, salah satu kabinet yang berada pada masa demokrasi liberal, yaitu pada masa kabinet Ali Sastroa Mijoyo yang kedua. Rupanya Ali Sastroa Mijoyo ini sebelumnya pernah berkuasa, kemudian digantikan oleh Burhanuddin Harahab. Pada tanggal 20 Maret 1956, kabinet Ali Sastroa Mijoyo ini didukung oleh tiga partai besar di parlemen, yaitu ada partai PNI, partai Nahdlatul Ulama atau NU, dan partai Masyumi. Ali Sastroa Mijoyo ini mendapatkan mandat untuk kedua kalinya membentuk kabinet. Nah, program pokok dari kabinet Ali Sastroa Mijoyo yang kedua ini dikenal dengan program Rencana Pembangunan 5 Tahun yang memuat program menjaga panjang. Oke, berikut ini beberapa program kerja kabinet Ali Sastroa Mijoyo yang kedua. Yang pertama itu ada perjuangan pengembalian Irian Barat. Seperti kabinet sebelum-sebelumnya, kabinet Ali ini juga ingin memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Nah, di sini seharusnya Irian Barat itu diserahkan kepada NKRI pada tahun 49 atau 1 tahun setelah disahkannya KMB. Namun, sampai pada masa kabinet Ali yang kedua ini, belum juga dikembalikan ke NKRI. Irian Baratnya belum juga dikembalikan ke NKRI. Kemudian, program kerja yang kedua yaitu pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Karena adanya permasalahan daerah-daerah dengan pusat, yaitu di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, sehingga terjadinya pertikaian atau dikenal dengan PRRI Permestah. Hal inilah yang mendorong kabinet Ali yang kedua membuat kebijakan pembentukan daerah-daerah otonomi, maksudnya itu masing-masing daerah mengolah SBA dan SDM-nya masing-masing atau sendiri dan mempercepat terbentuknya anggota DPRD. Kemudian yang ketiga itu mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Pada masa demokrasi liberal, adanya ketimpangan antara kaum buruh dengan pengusaha atau pemilik modal. Hal ini yang mendorong kabinet Ali yang kedua ingin mengedepankan kesejahteraan kaum buruh dan pegawai kedepannya. Lalu yang keempat ada menyehatkan perimbangan keuangan negara. Yang kelima ada mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Berdasarkan ketentingan rakyat. Kemudian yang keenam itu ada pembatalan KMD. Seperti yang kita ketahui, KMD itu konferensi nejabundar yang didalamnya banyak sekali perjanjian atau hal-hal yang merugikan bangsa Indonesia. Maka dari itu Kabinet Ali Sastro Ami Joyo yang kedua salah satu program kerjanya yaitu pembatalan KMD. Kemudian yang ketujuh, pemulihan keamanan dan ketertiban. Pembangunan lima tahun menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kemudian yang kedelapan itu melaksanakan keputusan KAA atau Konferensi Asia Afrika. Sekedar informasi, bahwa pada masa Kabinet Ali Sastro Ami Joyo ini yang pertama berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Nah, pada masa Kabinet Ali yang kedua ini, ia ingin sekali melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika atau yang dikenal dengan Dasar Kila Bandung atau 10 Keputusan dari Bandung. Nah, Kabinet ini mendapatkan dukungan penuh dari Parlemen dan Presiden Soekarno pada saat itu, sehingga dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment. Pada masa Kabinet Ali Sastro Ami Joyo yang kedua ini berhasil melakukan pembatalan seluruh perjanjian KMB. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pengembangan mengakibatkan krisis kepercayaan daerah luar Jawa dan menganggap pemerintah pilih kasih dalam melakukan pembangunan. Pembatalan KMB penimbulkan masalah baru, khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Imbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi, membuat Kabinet hasil pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai Kabinet Ali Sastro Ami Joyo yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.